Saya betul bisa baru melihat naskah ini Karena naskah ini nanti Bapak dan Ibu, begitu nanti dia sudah Di upload ke website Kandiput Berarti senantir negeri Bapak dan Ibu, teman-teman kita Akan membaca Yang membaca itu Tidak lagi mengenal penulisnya Walaupun tetap ada tertulis Artinya, kalau dia Di share Dalam website Kandiput Maka tanggung jawab punya Tanggung jawab kita bersama Jadi, ini Olehnya itu Setelah uji keterbacaan naskah ini Insya Allah Mudah-mudahan tidak ada lagi program Sebenarnya program ini Kemarin kita berharap Agustus sudah bisa rilis Tapi karena ada PPKM Dua minggu, dua bulan Ya udah, ini tertunda Mudah-mudahan dua minggu ke depan Kita sudah masuk pada henti Dan finalisasi Ya, mungkin seminggu atau dua minggu Sudah bisa kita nikmati bersama-sama Apa yang akan Kita hasilkan pada hari ini Ya, itu dulu Bapak dan Ibu Berikutnya Nah, saya ingin menyampaikan Seperti apa sih Rambu-rambu naskah yang baik Yang perlu kita kondisikan Satu Memperhatikan Standar minimum Jadi, kalau Ibu naskah Apalagi akan dikeluarkan oleh Kementerian Ibu Sebagai sebuah instansi Kementerian Maka harus memperhatikan Standar minimum Apa standar minimum yang pertama Satu Berikutnya juta Ya, tentu ini juga sudah melalui berbagai tahapan Yang ada Tapi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat kembali Yang kedua adalah Kaidaimia yang berlaku Walaupun kemari Bari mengatakan Pada saat orientasi kegiatan Kita berharap sekarang Tidak mengeluarkan lagi panduan Karena prinsipnya adalah Merdeka belajar Betul kan Tetapi Kita mengeluarkan Kita menyusun Sebuah Naskah Yang bisa memberi patron Atau bisa menjadi contoh Bisa menjadi Menjadikan Sekolah lain Atau guru lain Menjadi inspirasi juga Untuk berdua Tidak harus seperti itu Makanya selalu akan ada Qualifikasi Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat Yang ketiga Estetika yang menarik Ya Ini Nanti tentu akan ada pada editing dan final Yang kedua Memiliki konten yang berkualitas Ini yang harus kita hati-hati Kita banyak Melihat Kadang naskah Terbeda Kita harus men-cross-check Terkait dengan konten contoh kecil Misalnya Saya kemarin Sepintas waktu Saya mau memberikan penugasan Saya melihat tentang Misalnya profil Pancasila Yang 6 itu profil Pancasila yang dijelaskan Mas Yogi tadi Hati-hati kita menempatkan profil Pancasila Benar Karena kita kebagian dari Mencapai profil Pancasila Padahal profil Pancasila ini kan Adalah ending dari seluruh yang mau dicapai Pada peserta diri kita Nah nanti Bapak dan Ibu bisa lihat Itu salah satu Misalnya Memiliki narasi yang baik Ya Konsistensi Susunannya Dan insya Allah ini juga mungkin sudah diperhatikan lebih banyak Kemudian penyediaan naskah Tidak mengusahkan untuk dibaca ini Yang balik ini yang Tadang sulit Kenapa Bapak dan Ibu? Karena frame berpikir-pikir Menset berpikir orang beda-beda Ya Kalau kita setelah kita baca Tetapi Kita menggunakannya standarnya Standar umum Standar rata-rata Kalau pada umumnya kita mengatakan Disini misalnya disini Dari Santero Lebih kita ada disini Oh Disini Sudah mulai Kita yakini Walaupun kita tidak mampu Meyakinkan seluruh Pembaca yang membacanya Meyakinkan bahwa ini adalah sebagai sebuah naskah yang menarik Berikutnya Bapak dan Ibu Oh maaf Ada yang saya langkai Credible dengan Data Sempat disini oleh Bapak dan Ibu Kalau di cek kembali Bapak dan Ibu lah yang di uji Terpacangnya cek Jangan-jangan ada datanya Yang itu sedang off of that Ya Jadi Biasanya Kalau sekarang ini ada semacam itu Kalau misalnya skripsi Di kampus itu Di adukannya saja Yang paling tidak menggunakan Tiga sampai lima tahun terakhir Jangan lagi di bawah lima tahun Ya kalau ada hal ini Terus jadi dulu Berikutnya Ini yang Mungkin harus kita memperhatikan Memberi nilai dan makna Bagi pembaca Bagaimana sebuah naskah memberi nilai dan haknya bagi sebuah pembaca Ketika naskah itu Dilasa bermanfaat Bahwa orang yang membaca Oh bagus ini Oh bagus ini Walaupun ini Ternyata cukup Mengini Tapi oh ternyata saya bisa Menginspirasi atau menjadikannya sebagai acuman Untuk saya gunakan juga Nah Ini yang dimaksudkan Satu memberi manfaat Bersaing dengan kompetitor Yang semakin banyak Wah banyak Bapak dan Ibu Dulu Sebelum Samanya 4G Kita memperoleh informasi Sangat terbatas Kalau kita mau menyusun Menyusun panduan lah Atau melakukan sesuatu Kita mencari ikutnya setengah hati Harus juga mengeluarkan kos yang luar biasa Sekarang Bapak dan Ibu Ketika Bapak dan Ibu Mencari informasi Begitu muda Dan semua orang bisa menulis Kita saja yang ada disini Mungkin tidak ada yang tidak punya blog Misalnya Di blognya orang semua nulis Jadi Sementara Kalau kita tidak memiliki filter Apa yang kita sehari Yang kita gunakan Yang kita dimanjakan Dengan Searching itu Dengan google misalnya Atau form dengan segala macam Saya dikatakan Gitu Maka Maka Kita akan jelitibat dengan itu Pertanyaannya Apakah naskah orang kita turun ini Kurang lebih untuk bisa bersaing Kalau isinya saing itu Maka Ya maaf Kita tidak bicara tentang rating, ketika kita orang, kalau misalnya penilaian berbasis literasi, ya itu apa sih, berarti mungkin orang atau tidak melihat ini yang saya maksud sebagai persaingan yang semakin luar biasa. Nah, ya walaupun kita sebenarnya punya pangsa-pangsa sendiri, mohon maaf, ketika kita dikeluarkan ketika naskah itu dirilis, itu mengikut, mau tidak mau, mau beli sebuah keyakinan, kalau kemudian merilisnya, berarti sesuatu yang baik, yang bisa digunakan oleh sekolah, sekolah tidak ragu latihan memanfaatkan, guru tidak ragu latihan memanfaatkan. Nah, kalau sekolah tidak ragu, berarti kita sebenarnya punya pangsa-pangsa sendiri, yang kita jatuhnya adalah pangsa-pangsa itu, jangan kecil watak terhadap roda gitu, itu sebenarnya. Berikutnya bapak dan ibu, ini, apa beda pembahasan, jadi, gak usah, nanti akan disekan ya.